Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan lalung nursery mungkin sudah beberapa waktu lalu ya kita tidak mengupload video tentang bagaimana perawatan epipilom atau Wijaya Kusuma karena memang kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk membuat video atau untuk upload video karena masih terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan pada kesempatan malam ini saya akan memberikan tip atau trik bagaimana cara mempercepat pembungaan dengan cara atau penuaan daun untuk proses pembungaan yang terbilang cukup efektif menurut saya eh agar Wijaya Kusuma ini atau epipilom bisa cepat berbunga atau bisa dikatakan eh apa ya bisa berbunga pada waktunya tidak istilahnya tidak hanya tumbuh terus dan tumbuh terus dan tidak pernah berbunga kita akan mencoba untuk sistem pembungaan sistem pembungaan yang kali ini saya terapkan adalah teknik eh potong pucuk atau pangkas pucuk daun Wijaya Kusuma atau epipilom sebelumnya sebelum saya jelaskan saya ingin menyapa para pecinta Wikulover tentunya di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini dan di seluruh penjuru dunia apa kabarnya masih tetap sehat masih tetap semangat berwijaya Kusuma salam Wikulover oke pertama-tama kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk teknik ini yaitu eh pertama-tama kita lihat dulu pohon Wijaya Kusuma kita itu tentunya yang eh sehat subur dan gemuk dalam arti di gemuk itu enggak enggak kisut atau enggak kurus kayak yang bikin video kalau yang bikin video walaupun dipupuk MPK MPK ya enggak bisa temuk emang eh ini bawaan lahir mau-maunya ya dibawain kurus oke ini kita tunjukkan pohon ini 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 yang masuk juga masih belum banyak di pasaran ah teknik seperti inilah yang dimaksud teknik potong pucuk ini sebenarnya daun muda cuman karena batangnya atau daunnya udah panjang dan kalau kita biarkan kita istilahnya beri pupuk untuk pertumbuhan dia akan memanjang dan terus memanjang dan tentunya ya tidak berbunga-bunga maka dengan teknik ini kita akan eh membungakan atau bagaimana Wijaya Kusuma kita itu tidak hanya tumbuh dan tumbuh saja yang kita harapkan karena kita eh mau menikmati bunganya tentu saja kita harus berusaha bagaimana caranya pohon kesayangan kita ini bisa berbunga nah dengan salah satunya seperti ini kita potong ujungnya nah tujuannya apa tujuan dari pemotongan ujung daun ini supaya nutrisi yang mengalir di pertumbuhan ini terhenti dan dia tidak melakukan pertumbuhannya lagi dengan otomatis nutrisi akan tersimpan pada daun-daun Wijaya Kusuma ini nah tentunya setelah nanti kita hentikan pertumbuhan dari daun tersebut kita akan berharap eh setiap biasanya ini ya tunas atau calon bunga itu muncul di setiap ketiak nah dengan cara pemberhentian nutrisi dengan cara kita pangkas ujung kita berharap untuk memunculkan bintil-bintil putih nah seperti ini contohnya bintil-bintil putih ini eh sebenarnya ini adalah nutrisi yang terhenti dan dia akan muncul di ketiak-ketiak dan perlu diingat untuk bintil putih ini tidak 100% calon bunga ya pemirsa eh saya ulangi bintil-bintil putih ini tidak 100% calon bunga ini bisa 50-50 artinya 50 bisa calon bunga dan 50% bisa calon tunas nah bagaimana caranya agar bintil-bintil putih ini tumbuh menjadi calon bunga tidak calon tunas intinya apa kalau untuk pertumbuhan unsur yang digunakan atau zat atau apalah adalah masih istilahnya profesor yang butak-butak pintar itu nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu ada nitrogen ya gitu ya N lah unsur N kalau kita masih dalam tarap pemangkasan ini kita masih memberikan unsur nitrogen di akar atau disemprot atau di apalah dengan kandungan nitrogen yang cukup tinggi maka bintil-bintil putih yang keluar ini akan menjadi calon tunas dia tidak akan menjadi calon bunga nah bagaimana dengan bintil-bintil putih ini supaya bisa menjadi calon bunga kita perlu mengetahui juga bahwa unsur pembungaan itu tidak begitu membutuhkan nitrogen yang dibutuhkan yang dibutuhkan adalah unsur kalium dan pospor untuk pembungaan makanya setelah kita lakukan pemangkasan pucuk ini kita beri pupuk pembungaan bukan pupuk pertumbuhan agar bintil-bintil putih ini bisa tumbuh atau keluar calon bunga bukan calon tunas ya ingat pembungaan semuanya jadi setelah kita pangkas jangan kita kasihkan unsur nitrogen yang tinggi usahakan pupuk tunggal yang mungkin bisa dibeli di toko-toko pertanian untuk kalium-kalsium atau mungkin juga bisa pospor yang tunggal yang bukan NPK atau sejenisnya yang ada nilai nitrogennya itu banyak di toko-toko pertanian kita tinggal memilih atau kalau kita nggak tahu ya kita konsultasi sama pemilik tokonya pupuk apa yang cocok untuk pembungaan nah kalau disini saya menggunakan eh bukan promosi ya saya menggunakan MKP MKP merek Pak Tani nah ini yang saya gunakan MKP merek Pak Tani nah disini kandungan-kandungannya udah nah pospat potasium oksid aplikasinya aplikasinya gimana nah sekarang untuk pengaplikasian pupuk MKP tersebut adalah setelah daun kita potong ujungnya kita kita hentikan untuk semua pemupukan setelah potong ujung kita nggak harus kita nggak langsung memberi pupuk yang tadi yang saya gunakan tadi MKP tapi kita menghentikan dulu semua pemupukan termasuk pemupukan pertumbuhan termasuk pembungaan kita hentikan kita lakukan stres air tujuannya apa tujuannya dia istilahnya kita apa ya membuat sistem kejut dan sambil menunggu daun-daun ini tua daun-daun ini memunculkan bintil-bintil putih ini kalau selama daun ini belum memunculkan bintil-bintil putih ini ya kita jangan berharap dulu untuk keluar bunga oke bisa dipahami pemerintah jadi kita lakukan stres air kurang lebih selama 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan dan insya Allah tanaman ini tidak akan mati kalau untuk tidak disiram selama 1 bulan saya jamin karena saya beberapa kali sudah mencoba melakukan sistem stres air ada yang lebih dari 1 bulan karena saking lamanya jadi lupa oke begitu setelah setelah 1 bulan kita melakukan stres air nah pada bulan berikutnya kita melakukan pemupukan baru kita lakukan pemupukan dengan pupuk MKP atau terserah atau mau yang jelas pupuk pembungaan lalu disini saya pakai MKP merk Pak Tani dengan dosis atau aplikasi 1 sendok 1 sendok 1 sendok makan untuk air 2 liter 2 liter air jadi untuk 1 sendok makan saya aplikasikan untuk 2 liter air dan itu dikocorkan pada media setelah dikocorkan untuk pengulangannya berapa kali saya melakukan pemupukan untuk MKP ini satu minggu sekali jadi kita ibaratnya kita pakai jadwal jadi seminggu sekali kita kocor pakai MPK untuk hariannya gimana kita tidak menyiram kita siram selama satu minggu sekali itu dengan cairan larutan MPK setelah satu bulan itu dari potong pangkas selama melakukan stres air kemungkinan dia sudah membawa calon-calon bintil-bintil itu sudah mulai kelihatan mulai kelihatan tua daunnya sudah mulai tua ini ini baru pas kita melakukan pemupukan untuk pembungaan dan kita berharap bintil-bintil yang tadi masih belum diprediksi apakah itu calon bunga ataukah calon tunas kita bisa berharap penuh dengan pupuk pembungaan bahwa nantinya yang bintil itu akan menjadi calon bunga gitu ini banyak yang saya lakukan semuanya karena ini daunnya udah kelihatan tua hijaunya udah hijau agak pusem jadi dia udah waktunya untuk pembungaan ini kalau ini masih daun muda cuma karena dia buatannya panjang hampir 1 meter ini makanya saya hentikan kalau gak hentikan ya dia akan tumbuh terus panjang-panjang sampai entah berapa nanti sampai mungkin nitrogen yang dibutuhkannya habis baru dia berhenti nah mungkin kayak gini-gini tanpa dipotong karena dia udah berhenti pertumbuhan tapi sayangnya dia keluar tunas baru disini nah karena apa karena waktu kemarin itu waktu yang waktu stres air ini belum ada naungan ini saya double antara plastik UV saya double dengan paranet dia terkena hujan kemungkinan kemungkinan besar unsur nitrogen yang terkandung di dalam tanah masih bisa terurai kembali dan diserap oleh pohon ini akhirnya tumbuh tunas baru ini masih banyak walaupun ada juga yang membawa calon bunga ini ada calon bunga tapi tapi dari sekian banyak cuma satu ini yang membawa ini dua jenis lain yang membawa bindle bunga ini pun gagal ini karena kemarin banyaknya hujan air hujan karena air hujan jadi gagal ini kemungkinan masih tapi kelihatannya dia juga gagal karena kuning kalau yang ujungnya ini ada ini kelihatannya masih seger enggak ini efek dari pemangkasan ujung dan mungkin saya akan nanti setelah ini akan saya tunjukkan yang saya lakukan pemangkas ujung dan stress air yang bulan tiga bulan lalu itu sudah menunjukkan bakal-bakal eh bukan bakal lagi udah cabung-cabung gede seperti ini ini sebenarnya stress air yang pertama tapi karena gagal kita ulang ini saya akan tunjukkan nah ini ini yang saya lakukan pemangkasan pada epipilum Abraksas eh termasuk ini masih jenis langka dan masih harganya masih lumayan kalau di Indonesia apalagi kalau kita import langsung ya untuk harganya masih tinggi dan biaya kirim juga mahal ini juga saya lakukan pemangkasan disini dan dia muncul bunga disini kalau ini memang saya nggak lakukan pemangkasan karena dia udah berhenti pertumbuhannya dan dia udah membawa calon bunga nanti ini ada di pohon atas di yang saya kantong di depan rumah akan saya tunjukkan yang apa ya yang istilahnya bener-bener berhasil dalam melaksanakan teknik ini sebentar kita pindah dulu nah ini sekarang kita tunjukkan ini saya lakukan stress air dan sistem pangkas pucuk itu sekitar 4 bulan yang lalu dan kita udah menunjukkan hasilnya ini semua walaupun ini cuma satu tetap berhasil membawa talon bunga ini yang di tengah nah ini juga ada ini terus ada lagi itu ini ujungnya ujungnya juga dipangkas terus ini nah ini pangkas pangkas pangkasan di ujung ini juga dari atas ada satu ini bintil-bintil yang lain nggak kuat tumbuh mungkin karena nutrisinya udah keserap sama yang ini nah ini ada banyak 1 2 3 4 5 dan kemungkinan yang kecil ini gagal nggak bisa mengkar ini karena nutrisinya kalah nah ini saya yang lakukan pemangkasan ujung nggak usah panjang-panjang mungkin cuman harus istilah dilukai atau dipotong biar nutrisi itu terhenti nah seperti ini nah pemangkas ujung ini lagi ini lagi itu ada 1 2 nah terus yang daun satunya ada 1 2 3 sepanjang ini saya bekas potongannya udah lama ini udah kering nah mungkin begitu dulu untuk video kali ini semoga pemirsa semuanya pencinta piku semuanya di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini bisa memahami Mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang paham Mungkin bisa komentar Ajukan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah Kalau saya ada kesempatan Dalam arti saya usahakan untuk menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan Seputar teknik tersebut Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Karena apa? Subscribe gratis Dan jangan lupa juga Bunyikan loncengnya Agar Anda semuanya Pemeriksa semuanya bisa Mengikuti Atau Mendapat informasi untuk video-video yang lebih Lengkap Lebih Bermanfaat lagi tentunya Untuk kedepannya Dan Dukungan para pemeriksa semuanya Yang akan Istilahnya membuat video ini Atau membuat konten ini Selalu bermanfaat Mungkin itu dulu Video penjelasan Tentang teknik pembuatan Dengan sistem potes pucuk Atau pangkas pucuk Atau potong pucuk Semoga bisa Bermanfaat Dan bisa Dilakukan Kepada Para pemirsa Percinta Wiku semuanya Di seluruh penjuru tanah air Indonesia tercinta ini Salam Wiku lover Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Landung Nursery Selamat menikmati